BAYANGIN GUYS, TERBANG PAKAI BALUN UDARA SAMPAI KELUAR ATMOSFER Bigitulah cara orang-orang zaman dulu meneliti langit sebelum adanya satelit atau pesawat luar angkasa Serum ini berdasarkan peristiwa nyata tentang ilmuwan meteorologi yang penuh perjuangan Yuk simak alur ceritanya Berlatar di tahun 1862, James Glaser adalah seorang ilmuwan bidang meteorologi Hari itu, di tengah alur-alur kota London, ia akan melakukan penerbangan Pertamanya, menggunakan balon udara untuk meneliti cuaca dan langit Banyak orang yang menonton karena excited Zaman itu, orang yang bisa terbang itu kelihatan luar biasa banget Lagi sibuk persiapan, tiba-tiba datang seorang wanita cantik dan enerjik Dia adalah Amelia Wren, sang pilot balon udara yang terkenal Nah, si Amelia ini akan terbang bersama James Sebelum terbang, Amelia memberikan pertunjukan lebih dulu untuk menarik perhatian penonton Biar serulah Mereka ini niatnya akan mencetak rekor terbaru ketinggian terbang guys Setelah semua siap, balon pun terbang Ketinggian sudah mencapai 5.400 kaki Tak lupa, James selalu mencatat data suhu dan lainnya James Glaser adalah ilmuwan yang pendiam dan serius Berbeda dengan Amelia yang nyentrik dan santai Pantesan, Glaser terlalu kaku dan menganggap masing-masing harus bertugas sesuai topoksinya Glaser sebagai ilmuwan dan Amelia sebagai pilotnya Hanya sebatas itu Meski begitu, Amelia selalu berusaha mencarikan suasana di tengah kecanggungan mereka Cerita flashback 2 tahun sebelumnya Glaser dan temannya John sudah punya keinginan besar untuk dapat terbang dengan balon udara Mereka pengen banget terbang Ia sering meminta dukungan finansial di forum Royal Society untuk ekspedisi angkasanya Untuk mengambil data tentang atmosfer, cuaca, dan bidang meteorologi lainnya Demi kemajuan umat manusia Padahal niatnya bagus banget ini ya Tapi orang-orang selalu menyempelakannya Dan menganggap Glaser hanya tukang ramal cuaca Di lain tempat Amelia masih mengalami trauma atas kematian suaminya bernama Pierre Kakaknya bernama Antonia Selalu menyemangatinya Untuk ayolah, hidup lagi, jangan depresi mulu Akhirnya, suatu hari ia mengajak Amelia ke pesta Nah disitulah pertama kali Amelia bertemu James Glaser Glaser yang tahu Amelia seorang pilot Memujuknya untuk ikut ekspedisi Awalnya Amelia yang masih trauma dengan penerbangan menolaknya mentah-mentah Kayak apaan sih baru kenal juga Tapi Glaser terus meyakinkan Bahwa mereka bisa mencatat sejarah baru Memahami cuaca Menanggulangi banjir Kegeringan Pacer klik Mereka bisa menyelamatkan ribuan nyawa Duh mulia banget ya Amelia pun tergerak hatinya Dan bersedia memberikan balon dengan dananya Mengetahui hal itu Kakaknya sangat menentang Antonia ingin adiknya menikah saja dengan dia yang pantas Dan memulai hidup baru Tapi Amelia yang keras kepala adalah aeronaut yang kehandal Terbang di langit adalah kebahagiaan terbesarnya Tapi nih ya Suatu ketika saat Amelia keingat suaminya Ia menjadi ragu Ia takut kejadian kecelakaan dengan suaminya dulu terulang lagi Ia pun menemui Glaser Dan bilang bahwa ia membatalkan penerbangannya Boom Udah direncanain begitu matangnya malah ditolak atau cancel Ya namanya juga perempuan ya Labil banget kalau udah pake perasaan Akhirnya James pun mencari partner lainnya Kepada Mr. Green Ia meminta untuk ikut penerbangan balon Tapi lagi-lagi ditolak mentah-mentah James tak menyerah Temannya si John Membujuk sekali lagi pada Amelia Ia meyakinkan bahwa Amelia sudah ditaktirkan Atau diberi anugerah Untuk mengubah dunia Ia bujuk dengan lembut Jadi begitulah Amelia akhirnya tergerak hatinya Hingga sehari itu Ia tiba-tiba muncul di alun-alun Untuk ikut penerbangan James Itu ceritanya Kembali ke masa sekarang Cleanser telah mengambil data pagi itu Dengan valid Bahwasanya mereka tidak akan bertemu badai Tapi ternyata Perakhirannya salah Mereka memasuki awan kumulus Awan yang gelap dan hitam Hujan badai dan petir harus dihadapi Pokoknya menegakkan banget lah situasinya Amelia juga hampir jatuh Untungnya glaser menahan tangannya Beberapa saat kemudian Balon terus naik ke atas Dan berhasil keluar dari awan hitam tersebut Nah selamatlah mereka ini Di ketinggian ini Mereka dikelilingi awan-awan yang indah Buatnya kayak di surga lah ya Indah banget Ada fenomena yang unik nih Pertama Aureol Yaitu fenomena pelangi yang mengelilingi bayangan Yang kedua Ketika mereka memasuki awan yang lebih lembab Mereka mendengar suara-suara seperti kuda Lonceng dan lain-lain Ternyata Kelembaban itu mengantarkan suara kota London Sampai ke atas Ketinggian 17.150 kaki Ada sekawanan kupu-kupu yang sedang bermigrasi Melihat keindahan tersebut Amelia menangis Karena teringat mendiang suaminya Dulu mereka melakukan penerbangan juga Untuk memecahkan rekor ketinggian Tapi naas Biar tewas dalam kecelakaan Di ketinggian 22.400 kaki Suhu sudah mencapai 6 derajat celcius Termometer menunjukkan balon naik dengan cepat Sampai ketinggian 23.000 Nah disini nih Mereka sudah mencatat rekor baru Manusia pertama yang terbang sampai setinggi itu Tak lupa Glaser langsung mengirim pesan Lewat burung merpati kepada orang-orang yang ada di bawah Udara makin tipis Amelia memaksa Glaser untuk pakai jaket Ternyata Glaser tidak membawa jaket dong Parah banget gak sih? Baginya membawa banyak barang menambah beban Mereka pun berdebat Amelia memaksa turun Kalau tidak mereka akan mencari mebeku Glaser bersih keras untuk terus naik Demi data-data udara yang sudah lama ia impikan Baginya Tak ada yang lebih indah dan lebih misterius Dari bintang di langit Akhirnya Amelia menuruti ego Glaser Ketinggian 26.000 Suhu minus 15 derajat Wow buset Harusnya sudah membekutuh mereka Itu adalah rentang suhu udara yang baru mereka ketahui James malah membuang semua beban di balon Padahal oksigen yang semakin menipis Membuat otaknya agak error Mereka harus segera turun Tapi James menyinggung soal suami Amelia yang mati karena kecerobohan Amelia yang marah dong Ia jadi flashback bagaimana kecelakaan itu terjadi dulu Jadi awalnya gara-gara jahitan balon yang sobek Membuat mereka jatuh terlalu cepat Untuk mengurangi beban Pierre rela terjun dari balon Aduh sedih banget ya James ikut sedih mendengarnya Ia akhirnya sepakat untuk menurunkan balon tersebut Ketika Amelia membuka katup gas Ternyata katupnya membeku Disinilah perjuangannya dimulai Amelia harus naik ke atas untuk membukanya Bayangin guys Balon terus naik nih ya Oksigen menipis Su sudah di titik peku Sampai tangan Amelia kena forcebite Tangannya cedera parah karena radang dingin Tapi ia terus memanjat dengan susah payahnya Sumpah tangguh banget ini cewek Yang bikin gerket itu Si James malah diem aja Sepertinya ia kena hipoksia Beberapa kali terpleset dan hampir jatuh Amelia tak pantang menyerah Ia berjanji Kesalahan di masa lalu Tidak akan terjadi lagi Sebagai pilot Ia bertanggung jawab Atas nyawa penumpangnya Di ketinggian 36 ribu kaki Katup terbuka Balon turun perlahan Namun Amelia pingsan saat Tinggi banget itu woy Liat deh Udah mau keluar angkasa gitu Tiba-tiba talinya merosot Dan Amelia langsung jatuh ke bawah Ia bergelantung Sekuat tenaga Ia ayunkan diri ke keranjang Luar biasa Kemudian James segera dibangunkan Untungnya James sadar Kiren sudah mati Sambil mengobati tangan Amelia Ia sangat berterima kasih Atas pengorbanannya Ketinggian sudah di jarak 23 ribu kaki Dengan waktu 73 menit Salju turun Di tengah diptok Antara Amelia dan Glaser Mereka menyadari Saljunya melayang tidak jatuh Itu berarti Tekanannya turun Dan balon akan jatuh Mereka harus segera Membuang semua beban Semua barang Penting tidak penting Konnya harus dibuang Bahkan keranjang juga dilepas Dan mereka naik kering Tapi tetap tidak berhasil Balon tetap terjun Terlalu cepat Sampai-sampai Amelia Nekat hendak Menjatuhkan diri saja Isa saat Genting itu Glaser menemukan ide Coba potong tali Yang menyatukan balon Lalu sutranya ditarik Maka akan berfungsi Sebagai parasut Dan ya Benar Itu berhasil Alhamdulillah Insya Allah Habis ini mereka selamatlah Walaupun parasut jatuh Dengan tidak mulus Mereka jatuh ke pepohonan Dan menghantam tanah Dengan keras Luka parah Tapi bersyukurlah Nyawa mereka selamat Benar-benar Perjuangan hidup dan mati ya Gak mudah loh ya Jadi ilmuwan Untuk menemukan Sebuah pengetahuan Baru saja Taruhannya nyawa Di akhir film James Glaser Sukses dengan penelitiannya Sedangkan Amelia Sembuh dari traumanya Dan terus melanjutkan Patientnya Sebagai pilot Terima kasih telah menonton